Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal adguar homia di firmware rere stb nah berhubung karena banyak terjadi krisis kepercayaan terhadap adbuy by plus maka banyak yang cek ke saya ya teman-teman untuk mengganti adbuy by plus ke adguar hom seperti itu nah baik kebetulan disini saya menggunakan yang limited edition dan terlebih dahulu saya disable ya adguar homia jadi masuk ke start-up kemudian masuk ke adbuy by cari adbuy by ya seperti ini dan disini di klik kemudian di stop ya berarti sudah stop ya adbuy by nya selanjutnya kita ke terminal ya temen-temen kita ke terminal nah disini saya sudah sertakan nanti di deskripsi ya jadi pertama-tama kita ke te folder tmp dulu copy kemudian disini paste ya dan enter selanjutnya update ya opkg update seperti ini dan kita tunggu proses sampai selesai ya sudah selesai ya temen-temen selanjutnya kita kita copy yang ini widgetnya untuk mendownload eh adbuy by home enter ya selesai selanjutnya kita bikin directory di folder tmp tersebut caranya pasta jadi paste dan enter selanjutnya kita ekstrak ya kita copy lagi jadi ikuti aja sesuai urutan tulisannya temen-temen nah setelah ini selesai 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 ya jadi ini adalah port 3000 nanti tujuan untuk web goingnya seperti itu temen-temen nah setelah ini selesai selesai selanjutnya kita copy yang ini lagi ya CD TMP paste enter selanjutnya kita copy ini ya temen-temen sehingga saya seperti ini ya temen-temen jadi kita akan install file IPK enter process download selesai selanjutnya kita install nanti ada error dependensi abaikan saja ya temen-temen maksud saya seperti ini nih abaikan saja ini dikarenakan saya menggunakan snapshot dan snapshot sendiri kernelnya berubah-rubah terus ya temen-temen seperti itu oke di sini sudah ada configuring luci adquare home berarti sudah terinstall dengan baik ya temen-temen nah selanjutnya kita masuk ke menu service adquare home namun di sini belum ada ya temen-temen menu service adquare home jadi kita masuk ke status dulu kemudian rilis RAM kita lift dulu yang ini nah setelah dirilis RAM kita cek lagi apakah sudah ada belum ada berarti kita sebaiknya clear kc ya atau bisa juga dengan cara open new tab ini kita exit tab lamanya coba kita cek lagi nah sudah ada temen-temen jadi tanpa clear kc pun sudah ada jika open new tab jadi di sini permasalahan beda-beda ya namun saya sarankan untuk clear kc aja seperti itu temen-temen nah selanjutnya kita buka adquare home di sini statusnya belum running dan belum redirect setelah ini kita centang enable ya temen-temen enable kemudian di bagian redirect redirect kita isi redirect 53 port to adquare home seperti ini jadi kita centang dulu kemudian di bagian redirect kita pilih redirect 53 port to adquare home seperti ini ya temen-temen kemudian kita save nah jika sudah di save seperti ini akan tetapi disini masih belum running ya temen-temen nah jika tidak ada log di kolom update klik update core version dan perhatikan log error nya kemudian di fix jadi seperti ini temen-temen disini kan belum ada kolom error log nya ya kolom log nya jadi kita klik update core version dulu disini nah disini sudah ada kolom kita tunggu nah disini sudah kelihatan error nya ya temen-temen jadi error nya itu ada di user usr share adquare home update core.sh di line 168 jadi seperti itu baik kita akan cek error nya disana ya sepertinya error widget SSL not phone ya temen-temen jadi caranya kita masuk ke file explorer kita open new type aja ya open new type seperti ini kemudian kita masuk ke usr tadi usr share adquare home update core.sh share ini share kemudian adquare home kemudian update core.sh berarti yang ini ya temen-temen baik kita pilih editor tingkat lanjut ya ini kita pilih editor tingkat lanjut karena ada apa namanya ada nomor urutannya ya temen-temen jika kita menggunakan edit biasa seperti ini ini tidak ada nomor urutan ya temen-temen jadi kita pilih editor tingkat lanjut berhubung tadi disini error nya di line 168 wget SSL berarti kita harus cari di line tersebut ya temen-temen 168 168 berarti yang ini ya temen-temen ini adalah line 168 sampai disini wget SSL error jadi ini kita jangan pakai SSL ya temen-temen kita hapus cukup sisakan widget saja ya cukup sisakan widget dash SSL nya itu kita hapus seperti ini ya temen-temen coba saya bisa tidak saya bisa besarkan gede ini seperti ini nah seperti ini ya temen-temen baik jika sudah seperti itu kita simpan ya saya pot sukses fully nah coba kita kembali ke alaman AdGuar Home nya dan coba kita eh klik base setting kemudian kita klik lagi update core version mudah-mudahan sudah berjalan ya temen-temen nah ini sudah jalan ya temen-temen jadi kita tunggu sampai selesai jadi error nya terpecahkan ya sudah bisa diantisipasi masalah error nya nah disini ada keterangan sukses in update core local version sekian 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 berarti sudah sukses ya temen-temen update nya jangan lupa setelah update kita save and apply kembali nah disini AdGuar Home sudah running namun belum berfungsi ya redirect nya jadi iklan belum terblokir ya temen-temen nah selanjutnya jika update sudah sukses selanjutnya setting AdGuar Home web guide nya di port 3000 maksudnya seperti ini nih disini kan ada tulisan temen-temen AdGuar Home web di 23000 ini kita klik seperti ini akan terbuka tab baru ya kemudian langsung saja kita setting disini klik mulai nah disini tadi kan kita sudah menggunakan port 3000 berarti disini juga kita harus ganti menjadi 3000 ya temen-temen nah seperti ini nah berhubung port 53 itu adalah port default otomatis already in use temen-temen ya berarti sudah digunakan disini kita beri port lain kita tambahkan saja disini 55 53 seperti ini ya 55 53 baik jika sudah seperti itu kita klik selanjutnya nah disini kita di perintahkan untuk membuat user dan sendi ya temen-temen user dan password disini saya kasih nama user root saja ya temen-temen kemudian passwordnya juga root kemudian disini saya kasih lagi root kemudian klik selanjutnya nah ini sudah ada tulisan berhasil disimpan berarti sudah settingan awal sudah sukses kita klik lagi selanjutnya ya temen-temen nah selamat prosedur pengaturan telah selesai dan anda siap untuk menggunakan adbar home sekarang kita klik buka beranda nah tadi kita buat user dan password tinggal masukin disini root root masuk nah berarti sudah sukses ya temen-temen penginstalan kita kembali cek disini apakah redirect dan runningnya sudah hijau semua ya temen-temen nah seperti ini jadi ini sudah berjalan dengan sempurna ya temen-temen kemudian di bagian settingan saya tambahkan sedikit di bagian pengaturan DNS ya karena saya itu selalu menggunakan DNS over HTTPS dan over TLS ya temen-temen temen-temen biar blokir iklannya lebih mantap jadi ini saya copy kemudian disini saya paste ya oke seperti itu kemudian kita tinggal simpan mana ya tombol simpannya berarti yang ini ya temen-temen terapkan terserper DNS terbarui nah seperti itu kemudian kita coba cek di peranda seperti ini ya temen-temen disini belum ada iklan yang terblokir saya tes dulu ya buka speedtest disini kan tentu banyak iklan ya temen-temen berarti ini sudah terblokir coba saya repress disini ya betul disini sudah berjalan dengan sempurna nah selanjutnya temen-temen disini bisa ditambahkan atau tidak ini adalah apa ya untuk memaksa semua traffic untuk di routing ke port adguer home namun jika dirasa sudah sudah bagus blokir iklannya ya tidak perlu ya temen-temen namun jika dirasa masih kurang sebaiknya di paksakan seperti itu jadi caranya ini adalah tambahannya temen-temen masuk ke firewall kemudian di custom rules nah di bagian paling bawah sini kita tambahkan yang ini temen-temen kita copy seperti ini kemudian di biar yakin ya kita kasih kursor disini kemudian enter kemudian disini kita klik kanan dan paste baik kita save oke konten has been saved berarti sudah ya temen-temen saya kembali ke alaman awal kemudian saya juga repress yang ini dan disini masih 328 coba saya buka website lain yang ada iklannya ya temen-temen oh saya disable dulu blokir modul browser saya kemudian saya refresh lagi disini temen-temen dan kembali ke cek disini dan refresh juga apakah bertambah 32 per 8 ya bertambah 39 per 11 ya temen-temen baik saya rasa cukup sampai disini untuk tutorial mengatasi error pada saat penginstalan adguard home baik terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wabar